Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini kita bahas aktris Hollywood Emily Bicham dia sedang melambung naik namanya nih guys akibat dari serial 1899 yang begitu ternama di akhir-akhir ini tapi kita mau bahas nih film-filmnya dan juga serial-serialnya semua yang ia pindangi yang the best of the best sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like comment subscribe supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya follow juga Instagram nonton.film.eu karena disini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film ada info film terbaru film terbaik foto-foto artis cantik dan hal serulanya tentang dunia film yang pertama dari Emily Bicham ada Little Joe tahun 2019 film ini menceritakan mengenai seorang single parent dimana ia merupakan seorang wanita yang juga bekerja di tempat penelitian tanaman ia sedang meneliti sebuah bunga merah yang begitu indah yang memiliki efek dapat membuat orang bahagia nih guys ia pun membawa satu bunga dan kemudian diberikan ke anaknya untuk bisa dirawat bunga ini butuh perawatan ekstra dan berharap dapat membuat orang bahagia namun ternyata memiliki efek samping yang berbahaya berikutnya yang kedua juga salah satu the best dari Emily Bicham film ini guys yaitu Depni tahun 2017 film yang dibintangi oleh Emily sebagai pemeran utama ini menceritakan mengenai kehidupan wanita yang begitu sibuk kemudian ia juga memiliki kehidupan malam juga nih guys dimana di dalam adenya yang terdalam ia tidak bahagia hingga kemudian hidupnya berubah akibat sebuah kejadian film yang kedika dari Emily ada basement tahun 2010 film ini cocok bagi kalian yang suka dengan film misteri horror guys menceritakan mengenai enam sahabat dimana mereka masuk ke sebuah basement dan ternyata mereka harus berurusan dengan hal-hal yang jahat nih guys dan membahayakan nyawa mereka mereka pun harus mencari jalan keluar atau hidup mereka akan berakhir di basement tersebut dan sebenarnya apa sih yang membuat mereka ini ketakutan berikutnya ada outside the wire tahun 2021 film action science fiction nih guys film ini menceritakan mengenai masa depan dimana manusia sudah dibantu oleh robot dalam bertempur nih guys dan diceritakan seorang pilot drone dikirim ke zona berbahaya dan bertemu dengan seorang kapten perang dan mereka pun harus menemukan seseorang yang ingin meluncurkan senjata nuklir ini dia outside the wire tahun 2021 dah di 2021 juga ada film dari Emily Bicham yang begitu ternama nih guys meskipun ia hanya menjadi pemeran pendukung yaitu Cruella tahun 2021 ya film yang menjadikan Emma Stone menjadi pemeran utama ini ternyata diperanin oleh Emily Bicham dia berperan sebagai ibu dari Emma Stone yang tampil di awal film nih guys kalau kalian belum pernah nonton Cruella kalian harus nonton apalagi kalau kalian pernah nonton film film kartun 101 dalmatian ya next ada Sulphur and White tahun 2019 film drama ini menceritakan mengenai seorang pria yang sukses dimana ternyata ia menyimpan trauma yang begitu mendalam nih guys di masa lalunya bahkan enggak cuman satu akibat dari kehidupan masa kecilnya yang tidak bahagia ya dan disini Emily Bicham juga menjadi salah satu pemeran utamanya nih guys ini dia Sulphur and White tahun 2019 film berikutnya ada film zombie nih yaitu 28 Weeks Later tahun 2007 ya ketika belum ada film-film zombie yang ternama yang muncul film ini sempat menjadi hiburan bagi para pecinta zombie semuanya nih guys menceritakan mengenai kota London yang diserang oleh virus zombie hingga kemudian sudah pulih kembali nih guys dan banyak keluarga yang terpisah bisa kembali berkumpul namun ternyata salah satu dari anggota keluarga ini masih terkena virus zombie terjadilah kembali malapetaka next ada The Calling tahun 2009 film ini bercerita mengenai seorang wanita yang ingin menjadi biarawati nih guys meskipun tidak didukung oleh keluarganya hingga kemudian ia bisa menjadi biarawati dan menemukan bahwa ternyata banyak dari kehidupan biarawati yang tidak seperti yang ia bayangkan nah bagaimana cara dia mengatasi kehidupan barunya tersebut ini dia The Calling tahun 2009 next ada Hale Kesar tahun 2016 bercerita mengenai seorang produser ternama di tahun 50-an dimana ia juga memiliki tugas untuk membersihkan dan menjaga nama baik para artisnya hingga salah satunya ada yang diperanin Scarlett Johansson ini dimana ia harus menghadapi bahwa si artis ini hamil nih guys dan juga ia harus menghadapi hal lainnya ketika salah satu artisnya yang diperanin Josh Clooney ini ternyata malah diculik nah bagaimanakah cara dia mengatasi masalah-masalah tersebut kemudian berikutnya ada The Pursuit of Love tahun 2021 ini miniseries guys hanya ada 3 episode bagi kalian yang suka dengan film klasik drama yang hangat kalian bisa nonton yang satu ini bercerita mengenai seorang wanita dan juga sepupunya sekaligus teman baiknya dimana bersetting sebelum perang dunia 2 dan mereka merindukan seorang pria yang akan menjadi suaminya nanti ini dia The Pursuit of Love dan ini yang sedang menjadi bahan perbincangan nih guys dan banyak disukai oleh orang-orang yaitu 1899 tahun 2022 dan ini serial ya guys dan ini yang sedang menjadi bahan perbincangan nih guys dan banyak disukai oleh orang-orang yaitu 1899 tahun 2022 dan ini serial ya guys bercerita mengenai para penumpang kapal dimana mereka malah menemukan kapal Prometheus yang dinyatakan telah hilang nih guys selama beberapa bulan semenjadi itu terjadi hal-hal yang misterius berikutnya ada serial Into the Badlands tahun 2015 dan serial ini sudah ada 3 season guys dimana bercerita mengenai keadaan 500 tahun setelah peperangan besar terjadi guys dan di film ini kalian akan melihat bagaimana Emily Becham tampil begitu keren dengan aksi bela dirinya ini dia Into the Badlands tahun 2015 And the last one Into the Badlands tahun 2013 yang juga serial guys dan sudah ada 2 season di serial ini menceritakan mengenai kehidupan masyarakat pedesaan dengan segala kehidupannya dan permasalahan mereka dan mengambil setting di masa lalu ini dia Into the Badlands yang juga sempat naik down pada masanya oke itu dia guys film-film terbaik dan serial terbaik dari Emily Becham so thank you banget dan sampai jumpa di video saya yang lain bye bye sub indo by broth3rmax